Halo dan selamat datang di TV Buang Guide, destinasi yang terbaik untuk pengetahuan terbaik dalam dunia televisi. Hari ini, kita akan membahas tentang perbedaan antara Samsung Q60D dan Q60C. Beberapa Samsung Q60D dan Q60C dikenal sebagai seri QLED 4K dari Samsung. Samsung Q60D dikenal sebagai bagian dari Samsung 2024 TV Lineup. Sedangkan Samsung Q60C dikenal sebagai bagian dari Samsung 2023 TV Lineup. Jadi kita bisa menyebutkan Samsung Q60D sebagai suksesor Samsung Q60C. Tidaknya Samsung Q60D dan Q60C dikenal sebagai opsi yang terbaik. 85 inch, 75 inch, 7 inch, 65 inch, 55 inch, 50 inch, 43 inch, dan 32 inch. Di video ini, kita akan membahas tentang perbedaan antara Samsung Q60D dan Q60C untuk mengetahui apakah Samsung Q60D yang dikenal sebagai suksesor Samsung Q60C adalah pilihan lebih baik. Samsung Q60D dan Q60C dikenal sebagai suksesor Samsung Q60D dan Q60C. Tapi ada beberapa perbedaan antara Samsung Q60D dan Q60C. Mari kita bicara lebih tentang dua perbedaan kecil bersama. Aperbedaan pertama adalah dari panten kepercayaan yang dikenal. Kualitas kualitas Samsung Q60D sudah validasi. Kualitas kualitas Samsung Q60C belum validasi. Tidak bermakna bahwa kualitas Samsung Q60C tidak baik. Tidak baik karena sudah ada warna quantum dot yang membawa warna gemut. Tetapi Samsung Q60D sudah cukup lebih baik. Meskipun perbezaannya tidak berat. Perbezaan kedua adalah versi-versi-versi. Samsung Q60D datang sejak sejak tahun 2024. Sejak sejak tahun 2024, Sejak tahun 2023, Samsung Q60C dikoneksi dengan Samsung Q60C. Ini dikoneksi sebagai bagian dari Samsung 2023 TV Lineup. Meskipun perbezaannya berbeda di tahun 2024, Tidak ada yang terbaik yang terbaik. Yang membuatnya lebih intuitif, user-friendly, dan adaptasi dengan teknologi terbaik. Perbezaan kedua adalah versi-versi Samsung Gaming Hub. Versi Samsung Gaming Hub dikoneksi dengan Samsung Q60C dan Q60D berbeda. Samsung Q60D datang dengan versi-versi 2024 Samsung Gaming Hub. 2024 versi Samsung Gaming Hub. 2024 versi Samsung Gaming Hub dikoneksi dengan kebaikan dari versi-versi 2023 untuk membuatnya lebih baik dengan teknologi gaming terbaik. Tapi ketika dikoneksi, Anda dapat mengatakan bahwa sebuah fungsi Samsung Gaming Hub 2024 dan 2023 berbeda. Dari perspektif, Samsung Q60D biasanya dikoneksi dengan harga yang lebih tinggi daripada Samsung Q60C untuk sisi screen yang lebih tinggi. Science sitcom mempunyai seri yang terbaik. Jika Anda ingin mengetahui harga yang terbaik antara Samsung Q60D dan Q60C, it is important to check the price of Samsung Q60D and Q60C since TV prices are changing over time. The differences between Samsung Q60D and Q60C can be summarized at the table below. Is Samsung Q60D a better choice? Most of specs and features of Samsung Q60D are similar to Samsung Q60C. Samsung Q60D is relatively better in color sense. These are already pantan validated. Samsung Q60D is also better with the latest version of TizenOS and Samsung Gaming Hub that comes with the latest improvement in smart TV and gaming technology from Samsung. But, Samsung Q60D is indeed normally operate at a higher price than Samsung Q60C for singular screen size option. So, if you are interested in the content validated color as well as the latest TizenOS and Samsung Gaming Hub and you don't mind spending more than Samsung Q60D is a better choice for you. Samsung Q60C is basically similar to Samsung Q60D except that its color is not yet pantan validated Samsung Q60D is also basically able to deliver with color gamut for its and accurate color details with quantum dot color. Tizen 2023 and Samsung Gaming Hub 2023 are also basically able to deliver your favorite entertainment entertainment performance run additional Tizen smart apps and help you with your gaming so if your budget is more limited Samsung Q60C is basically a good choice for you as long as you don't mind with non-venton validated color as well as the older TizenOS and Samsung Gaming Hub thanks for watching us at TV buying guide and have nice day there.